Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Roshyanti Putri Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Latansa Masyiro Di sini saya ingin menjelaskan kesehatan reproduksi pada remaja Buat kalian semua yang lagi nonton, kalian tau gak kesehatan reproduksi pada remaja itu seperti apa? Mohon disimak ya, bye! Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, fisikis, dan sosial Yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses reproduksi baik laki-laki pada perempuan Dan harus menjaga, memelihara organ reproduksi, apalagi harus bertanggung jawab Cara merawat organ reproduksi yaitu Pakaian dalam dan selana dalam atau sidik diganti minimal 2 kali sehari Yang kedua, menggunakan sidik berbahan menyerap keringat Yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang Agar komandari anus tidak ikut ke organ reproduksi Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk misungat atau hitan Agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya Menstruasi atau haib yang pertama atau menage adalah tanda pubertas pada perempuan Menstruasi adalah peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium Yang banyak mengandung pembulu darah terjadi pada setiap bulan berlangsung 5-7 hari Umumnya, masa menstruasi berlangsung sampai usia 50 tahun Dan masa setelah berhenti menstruasi disebut dengan menopos Beberapa perempuan akan merasakan keram atau sakit selama menstruasi Ini disebut dengan disminor Untuk mengurangi rasa nyeri, bisa diberikan kompres hangat, istirahat cukup, olahraga terutama berjalan Jika masih merasa nyeri dan mengganggu kegiatan sehari-hari Maka diberikan obat anti peradangan non-steroid atau tanyakan ke tenaga medisnya Konsumsilah tablet penambah darah 1 kali sehari selama masa menstruasi dan 1 kali seminggu selama tidak menstruasi Untuk mencegah terjadinya anemia dikisi besi Acaran sehat Hindari seks peranikah Dari judulnya saja sudah terbayangkan bagaimana bahayanya seks peranikah Di sini saya akan menjelaskan seks peranikah itu apa Seks peranikah bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi beresiko hamil Dan bagi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah beresiko kehamilan pada perempuan yang telah melakukan seks secara bebas Jika melakukan hubungan seksual tertular dan menularkan penyakit Atau infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS beresiko pada kehamilan dan persalinan Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Dan dapat menyebabkan daya tahanan tubuh menurun Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia dikarenakan HIV Gejala AIDS muncul setelah 5-10 tahun tergantung dari daya tahan tubuh penderita Nutrisi dan kepatuhan mengkonsumsi anti-retroviral atau ARV HIV menularkan melalui Yang pertama, hubungan seksual berganti pasangan tanpa menggunakan kondom Yang kedua, dari jarum suntik digunakan bergantian Yang ketiga, dari ibu HIV ke bayinya ketika dalam kandungan HIV tidak dapat ditularkan melalui Yang pertama, kontak fisik biasa Kontak di tempat kerja atau sekolah Kontak di tempat umum Yang kedua, makanan dan minuman Air, makanan, minuman, alat makan, dan minum bersama Yang ketiga, kontak intim biasa Berjabat tangan, bersentuhan, berpelukan, berciuman Yang keempat, penularan tak langsung Gigitan serangga, batuk, bersin, kolam renang, dan toilet umum Jaga HIV AIDS dengan A, B, C, D Yang A, abstiensi Tidak melakukan hubungan seks pranikah B, be faithfully Untuk yang sudah menikah harus saling setia Berhubungan seksual hanya dengan suami atau istrinya saja C, kondom Menggunakan kondom, terutama kelompok resiko tinggi Seperti pengguna napsah suntik, remaja seksual aktif D, bedrak Tidak menggunakan napsah, terutama napsah suntik A, education Bekali diri dengan pengetahuan yang benar Tentang HIV AIDS Agar terhindar dari penularan dan bahayanya Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih